Toko buku kebanjiran pengguna KJP Kebutuhan jasa pengaman naik pasca lebaran Lezatnya buah tangan dari Medan Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda Ya tidak hanya itu dalam segmen bincang nanti kita akan membahas tentang pengaturan batas tarif stasi online Dan pemirsa inilah Halo Indonesia selengkapnya Ya pemirsa memasuki tahun ajaran baru tahun 2017-2018 Pedagang alat tulis dan perlengkapan sekolah dikunjungi para peserta Kartu Jakarta Pintar Ya para pemilik toko buku mengalami kenaikan omset hingga 70% sejak melayani pembayaran dengan KJP Jalan tahun ajaran baru 2017-2018 sejumlah pedagang alat tulis dan perlengkapan sekolah Ramai dikunjungi para peserta Kartu Jakarta Pintar Umumnya mereka berburu alat tulis sekolah seperti buku tulis, pulpen, pinsil warna, dan buku paket pelajaran Silvani, salah satu pemilik toko buku di Cungkaring, Jakarta Barat Mengaku mulai kebanjiran peserta KJP sejak H plus 3 lebaran Sejak melayani peserta KJP, omset toko buku miliknya mengalami kenaikan sebesar 70% Bahkan, 80% pembeli yang berbelanja di toko buku milik Silvani Mayoritas menggunakan Kartu Jakarta Pintar saat melakukan transaksi pembayaran Kadang-kadang suka sinyalnya nggak ada, jadi harus berulang-ulang Sempat sih waktu itu sebelum lebaran, itu bermasalah kartu DKI-nya itu Jadi, ada yang sempat 20 kali gesek baru bisa Bagi peserta KJP, toko buku milik Silvani juga memberikan potongan harga khusus sebesar 15% Untuk pembelian buku paket sekolah sesuai dengan kurikulum yang digunakan Sejak tahun 2015, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menghapus layanan penarikan Tunai Kartu Jakarta Pintar melalui mesin ATM Bank DKI KJP hanya dapat digunakan pada mesin elektronik data capture atau EDC Yang sudah banyak ditemui di toko buku dan peralatan sekolah Memang sih ada bagusnya juga Emang sih kadang gimana ya ada bagusnya ya Habis kadang disalah gunain orang tua sih ya Jadinya ada peraturan baru gitu Kalau zaman pertama kali keluar kan cash bisa diambil cash gitu Kalau sekarang emang ada peraturan baru nggak boleh Tapi ada juga bat nebus sembako ya Di RPTRA bisa ditebus sembako seharga Rp48.000 ya Batamban gisi Harapan kami ya mungkin saya juga mewakili seluruh warga atau masyarakat yang khususnya seperti kami Gitu kan orang-orang yang susah Ya siapapun pemimpinnya akan programnya harus harap dilanjutkan Karena ini sangat membantu bagi rakyat yang miskin Imam Asyari, Prayoga, DAI TV Ya misal sejak H plus 3 lebaran Penyedia jasa pengamanan, kebanjiran pesanan Hingga seribu permintaan Angka ini meningkat 50% dari tahun sebelumnya Ya jasa ini menjadi salah satu prima dona para pencari kerja dari daerah Setelah asisten rumah tangga dan babysitter Setelah musim mudik lebaran Permintaan terhadap jasa pengamanan naik 50% Banyaknya staf pengamanan di wilayah ataupun perkantoran yang memutus kontrak pasca lebaran Membuat pengguna jasa mengajukan kembali permintaan kepada agen penyalur jasa keamanan Sejak H plus 3 lebaran, permintaan untuk jasa pengamanan secara nasional mencapai seribu permintaan Angka ini belum termasuk perekrutan secara regional tanpa melalui jasa penyalur Umumnya, para pengguna jasa ini adalah hospitality, apartemen, klaster hunian, perkantoran, pabrik, dan pertambangan Kalau untuk seluruh Indonesia bisa ribuan Tinggal nanti di mana tempat yang memerlukan Kalau mereka menggunakan jasa kita, kita akan kirim ke sana Untuk pemenuhan personil keamanan, penyedia jasa melakukan perekrutan dari sejumlah wilayah Seperti Bantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTT Para calon pekerja yang berasal dari daerah akan disediakan hunian sebelum pihak penyedia menyalurkan mereka kepada pengguna jasa Selain itu, ada pula pembekalan latihan dasar pengamanan Seperti latihan baris berbaris, pari-checking, dan screening menggunakan metal detector Jika mendapat penugasan di wilayah Jakarta Para calon pekerja akan mendapat pendampingan dalam mengurus administrasi Mulai dari identitas dan jaminan pekerjaan Untuk KTP saya rasa tidak ada masalah Karena biasanya mereka sudah punya KTP Karena syarat untuk menjadi anggota security kan 17 tahun Kemudian mereka sudah memiliki, sudah dewasa lah Dalam arti kata mereka sudah punya kartu tanah penduduk Tetapi apabila mereka bekerja di Jakarta Nah kita mewajibkan mereka untuk memiliki KTP Jakarta Nah dengan cara seperti apa? Kita punya mes di sini Kita punya tempat tinggal, nanti mereka kita daftarkan sendiri Kita uruskan, bagi ada yang keluarga di sini silahkan monggo urus sendiri Kalau tidak nanti kita coba bantu Berdasarkan hasil pantauan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Pasca lebaran tahun 2017 Akan ada 60 hingga 70 ribu warga daerah masuk ke Jakarta Para pendatang baru umumnya akan mengisi kantong-kantong wilayah industri Dan pusat perdagangan Bagi warga pendatang yang akan menetap di Jakarta Dan mencari pekerjaan Perlu melapor kepada pengurus RT, RW setempat Dan mengurus administrasi kependudukan Jadi yang kita harapkan sebenarnya mereka Kalau sudah tiba di Jakarta Satu hal Jangan abaikan pelaporan Laporkanlah diri Anda ke RT, RW Laporkan diri saja ke RT, RW dan laporkan ke keluarga Anda sangat dirumitkan nanti apabila Anda tidak melakukan pelaporan ini Penduduk saudara-saudara kita ini ke RT, RW Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Supaya jelas Nanti dilihat kok malamannya ini di sini Jadi kalau ada terjadi eksigen sama dia Itu cepat bisa tertolong Ya, saya bicara tentang kesempatan kerja Penyandang disabilitas juga punya hak yang sama Namun sebagian dari mereka justru memilih Mengurung diri dan enggan berinteraksi Ya, hal ini menggerakkan hati Nurma Sadiana Mendirikan wadah pendamping bagi difabel Agar bisa meraih kembali cita-cita mereka Setelah 25 tahun berdiri Sudah banyak anggota difabel Yang kini kembali meniti karir mereka Dalam dunia kerja dan wira usaha Menjadi wadah belajar bagi para penyandang disabilitas Yayasan Kubaca Samakta di Bandung, Jawa Barat Tidak sekedar menjadi tempat berlatih Namun juga menjadi rumah bagi mereka Yang memiliki semangat hidup lebih dalam keterbatasan Berdiri sejak tahun 1991 Kelompok usaha bersama penyandang cacat jasa mitra karya utama Atau lebih dikenal dengan singkatan Kubaca Samakta Mulai merangkul para penyandang disabilitas Yang menganggur karena putus sekolah Dan mengalami pemutusan kontrak dari tempat kerja mereka Melalui wadah ini para difabel mendapat pendampingan Program pelatihan keterampilan dan program unit usaha Dalam program pelatihan keterampilan Para penyandang disabilitas bisa memilih bentuk pelatihan Sesuai minat mereka Seperti pembuatan keramik, daur ulang, menjahit, kerajinan tangan, dan perhotelan Selanjutnya mereka akan melalui tahap pendampingan skill Sebelum masuk ke dalam dunia kerja Hal yang paling terpenting adalah Berilah fasilitas kepada mereka Yang seluas-luasnya Berikanlah kesempatan kepada mereka Untuk menggali bakat dan potensi mereka Berikan mereka pelatihan-pelatihan Sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka Talenta itu akan terbangun dengan sendirinya Pekerjaan apapun Mereka akan mampu laksanakan Sesuai dengan batas-batas kemampuan mereka Meski pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Tentang komposisi keterlibatan penyandang disabilitas Dalam jumlah karyawan sebesar 1% Namun realisasinya masih sangat minim Kita selalu patut mensyukuri Bersyukur sekali bahwa Perundang-undang itu sudah Sudah ada Untuk dari 100 pegawai Di salah satu perusahaan 1% adalah disabilitas Memang sampai saat ini Realisasinya memang masih sangat minim Tetapi di luar daripada itu Kita masih tetap memiliki harapan Bahwa bagi para disabilitas ini Sudah mendapatkan hak-hak mereka Untuk setidaknya mendapatkan lapangan pekerjaan Jeffrey, seorang penyandang Tunarungu Salah satu peserta yang sudah 15 tahun bergabung Bersama Kubaca Samakta Merasakan buah dari jeripayahnya Dalam menjalani pelatihan Kini dengan keterbatasannya Jeffrey unggul dalam memberikan layanan Kepada para pelanggan hotel Baik wisatawan domestik hingga luar negeri Keterbatasan memang akan menjadi tembok Bagi mereka yang memiliki kekurangan fisik dan mental Perlu peran serta keluarga Dan wadah seperti Kubaca Samakta Untuk merangkul mereka Kembali menyatu dengan kehidupan masyarakat Tim Liputan, The ITV Yang memperjuangkan hak kaum disabilitas Memang menjadi salah satu fokus The ITV Dan sebagai bentuk apresiasi Di ulang tahun yang ke-10 The ITV akan menampilkan pertunjukan Memesona dari China Disabled People Performers Art Troupe Di Medan Jakarta dan Surabaya Ya, para seniman yang akan ditampilkan Merupakan penyandang disabilitas Mereka tidak sekedar memberikan pertunjukan yang menghibur Tetapi juga membawa misi keindahan Yang menyentuh hati setiap pecinta Dalam sebuah pertunjukan bertajuk My Dream Berikut cuplikannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Sampai menonton Terima kasih telah 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 menonton Medan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton